Dalam anime Naruto, terdapat 7 ninja yang menggunakan Cell Hashirama. Dan siapa sajakah mereka? Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Hashirama Senju adalah seorang Shinobi yang memiliki julukan Dewa Shinobi. Hashirama memiliki jutsu elemen kayu yaitu Moguton. Hashirama juga adalah seorang Hokage pertama di desa Konoha dan rival abadi dari Madara Uchiha. Ia juga memiliki kekuatan untuk meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Dan hebatnya, kekuatan regenerasinya lebih hebat dari regenerasi milik Tsunade. Dan karena kekuatan Hashirama yang bisa menggunakan jutsu elemen kayu dan meregenerasi lukanya dengan cepat itulah yang menyebabkan banyak yang menginginkan Cell Hashirama. Sebab biasanya, pengguna Cell Hashirama memang akan bisa menggunakan jutsu Moguton dan juga meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Dan dalam anime Naruto, sudah terdapat beberapa Shinobi yang berhasil menggunakan Cell Hashirama pada tubuhnya. Dan disini siapa saja kah mereka? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya. Agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Di nomor pertama, Madara Uchiha. Madara adalah Shinobi pertama yang menggunakan Cell Hashirama. Hal tersebut terjadi ketika, Madara bertarung melawan Hashirama di lembah kematian di masa lalu. Dalam pertarungannya, dengan liciknya Madara menggigit lengan Hashirama dan mendapatkan sedikit daging Hashirama. Kemudian setelah pertarungan itu berakhir, yang dimana Madara akhirnya kalah, namun ia berhasil selamat menggunakan teknik mata izanaginya yang menyebabkan ia bisa memalsukan kematiannya. Lalu daging yang ia dapatkan ditanamkan pada tubuhnya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan dari Cell Hashirama. Setelah berhasil menanamkan Cell Hashirama pada tubuhnya, Madara berhasil membangkitkan mata Rinnegan. Hal ini dikarenakan ia berhasil menggabungkan Cell Hashirama, yaitu Cell Reinkarnasi Asura Otsutsuki, dengan Cakra Uchiha, yang dimana Cakra Uchiha adalah reinkarnasi dari Indra Otsutsuki, sehingga Madara mendapatkan kekuatan Rikudo Senin. Madara juga berhasil memanggil patung Gedo Mazo, yaitu cangkang dari Jubi. Sehingga setelah itu Madara mampu bertahan hidup lebih lama dengan bantuan Cell Hashirama dan kekuatan patung Gedo Mazo. Di nomor kedua, Obito Uchiha Pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga, Obito sempat tertimbun reruntuhan batu demi menyelamatkan Kakashi. Obito sempat memberikan salah satu mata saringannya kepada Kakashi, karena Obito menganggap dirinya akan tewas di tempat itu. Namun ternyata saat itu, Obito masih hidup dan ia diselamatkan oleh Madara. Dikarenakan kondisi tubuh Obito, yang dimana tubuh sebelahnya hancur karena tertimbun batu besar, yang menyebabkan Madara menenamkan Cell Hashirama sebagai ganti tubuh Obito yang telah hancur tersebut, sehingga Obito pun menggunakan Cell Hashirama. Di nomor ketiga, Orochimaru Seperti yang kita ketahui, Orochimaru adalah seorang ilmuwan yang hebat dan sering melakukan eksperimen yang hebat. Salah satu eksperimennya adalah Orochimaru berhasil menggunakan Cell Hashirama pada tubuhnya. Orochimaru memperoleh Cell Hashirama dari tubuh Zetsu putih yang ditemukannya kemudian ia modifikasi menggunakan DNA Hashirama. Sehingga setelah itu, kekuatan Orochimaru semakin meningkat dan menjadi sangat hebat seperti sekarang ini. Di nomor keempat, Danzo Shimura Danzo mendapatkan Cell Hashirama dengan bantuan Orochimaru. Ternyata pada masanya, Danzo bersekongkol dengan Orochimaru, dengan tujuan agar Danzo bisa menjadi lebih kuat dan dapat melindungi desa Konoha dari bahaya. Cell Hashirama yang ditanamkan pada tubuh Danzo adalah pada tangan kanannya, yang dimana tangan kanan yang digunakan Danzo tersebut dulunya adalah tangan Uchiha Shin, yang memiliki banyak saringan, lalu tangan tersebut diperkuat menggunakan Cell Hashirama. Tujuan menggunakan Cell Hashirama pada tangan Uchiha Shin adalah agar efek kekuatan mata saringan yang ada di tangannya tersebut dapat bertahan lebih lama dalam pertarungan. Di nomor kelima, Zetsu Putih Zetsu Putih awalnya adalah salah satu korban Mugen Tsukuyomi Kaguya Otsutsuki di masa lalu. Kemudian Zetsu Putih disimpan dalam patung iblis atau patung Gedomazo. Namun setelah Madara berhasil memanggil patung tersebut, dengan cakra patung Gedomazo dan Cell Hashirama yang ia gabungkan, Zetsu Putih akhirnya tercipta dengan lebih sempurna. Sehingga pada perang dunia Shinobi keempat yang lalu, Zetsu yang dibangkitkan adalah Zetsu yang sudah memiliki Cell Hashirama pada tubuhnya. Di nomor ke-6, Yamato Yamato adalah seorang anak yang diculik oleh Horochimaru dan digunakan sebagai manusia percobaan, yang di mana Yamato ditanamkan Cell Hashirama dengan tujuan agar Yamato bisa menggunakan Jutsu Elemen Kayu. Sudah banyak anak-anak yang terbunuh akibat percobaan ini. Namun Yamato berhasil selamat dan berhasil bisa menggunakan Elemen Kayu. Lalu Yamato diadopsi oleh Danzo, dan Danzo mengajarkan Yamato bagaimana menggunakan Jutsu Elemen Kayu. Hal tersebut dikarenakan Danzo memiliki gulungan rahasia yang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Jutsu Elemen Kayu. Di nomor ke-7, Uzumaki Naruto Tangan kanan Naruto dulunya pernah hancur akibat pertarungan melawan Sasuke di lembah kematian dan begitu juga dengan Sasuke. Namun setelah tangan mereka hancur, ahli medis dari Konoha mulai meneliti dan mencoba menciptakan tangan buatan dari Cell Hashirama. Dan Naruto akhirnya menggunakan tangan buatan dari Cell Hashirama tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, kekuatan Naruto sudah sangat hebat akibat Cakra Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya. Dan sekarang kekuatan Naruto semakin bertambah lagi akibat Cell Hashirama yang menjadi tangan palsu Naruto. Walaupun sekarang masih belum diperlihatkan, Naruto bisa menggunakan Elemen Kayu atau tidak. Kesimpulannya, dalam anime Naruto terdapat beberapa Shinobi yang menggunakan Cell Hashirama dengan berbagai macam tujuan. Dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kekuatan penggunanya hingga bisa menggunakan Elemen Kayu dan meregenerasi tubuh yang terluka dengan cepat. Dan disini dijelaskan juga bahwa sebenarnya Sasuke juga mendapatkan tangan palsu buatan dari Cell Hashirama. Namun sayangnya hingga saat ini Sasuke masih belum mau menggunakan tangan palsu tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, kekuatan Sasuke akan bertambah menjadi lebih dahsyat lagi akibat Cell Hashirama. Bahkan bisa melampaui kekuatan Madara. Jadi, itulah tadi tujuh pengguna Cell Hashirama dalam anime Naruto. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!